Intro Dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD Kota Makassar tahun 2024, pemerintah kecamatan Mariso Kota Makassar menyelenggarakan Musrembang pada selasa 14 Februari 2023 di salah satu hotel di Kota Makassar. Musrembang ini menjadi wadah untuk menampung berbagai usulan rencana kegiatan pembangunan kelurahan yang menjadi prioritas di wilayah kecamatan Mariso. Ketua FKLPM kecamatan Mariso, Haji Hasanuddin Leo dan Jamat Mariso Juliaman mengatakan beberapa program utama di tahun 2023 untuk pelaksanaan tahun 2024 ini yaitu penanganan infrastruktur dua kelurahan yang sudah tidak layak untuk dijadikan kantor lurah di antaranya Kelurahan Matuanging, Penanganan Infrastruktur Drainase juga menjadi prioritas kecamatan Mariso. Terkait dengan pembangunan kantor lurah Matuangin, saya mohon kepada milis PU untuk segera mengusulkan, mengusulkan kembali dan harus terpantau ini saya kira bisa melalui BTT. Jadi biaya yang dapung berkini karena terkait dengan pelayanan masyarakat di Kelurahan Matuangin. Atas praktik mengawal kemuritan dan juga mengawal kegiatan pembangunan yang kita lantar-lantar selakan di tingkat kelurahan. Dan mudah-mudahan apa yang mencari kita-kita-kita untuk menjadikan kecamatan Mariso sebagai suatu kecamatan yang kompak dan suatu kecamatan yang bisa kita adalkan secara bersama-sama. Asisten 3 Kota Makassar, Muhammad Mario Said yang sekaligus membuka kegiatan Musrembang. Kecamatan Mariso ini mengatakan, apa yang akan direncanakan harus sesuai dengan apa yang menjadi program RPJM tingkat nasional. Harus sesuai dengan tingkat provinsi dan tingkat daerah yang ada di tengah-tengah masyarakat. Yang paling utama adalah kita harus memperbaiki dulu bulan terdepan ini. Kantor-kantor murah ini harus diperbaiki dengan baik. Karena di situ pusat pertama untuk masyarakat pertemuan langsung pelayanan awal dari masyarakat. Sehingga ini perlu barangkali mendapat perhatian. Kalau memang ada di setiap kecamatan, mungkin masih ada kantor murahnya itu masih disewa. Belum ada yang betul-betul milik dari pemerintah. Masih ada yang belum milik pemerintah, masih numpang.